nah bagi teman-teman kalau ingin kabel koplingnya awet ini dirakit seperti ini ya jadi jangan yang bautnya ini di depan semua karena kalau di depan semua dia akan oblag sehingga pada saat kita menarik handle ini gerak ini akan kegeser-geser si kawat dalamnya ya geser-geser dia akan tergores tipis jadi kalau misalkan ininya dikencengin ini kenceng gigit ya atau diapit ya makanya ini akan stabil si kawat ini tapi kalau misalkan baut ini disini semua ini akan oyang akan goyang ya sehingga pada saat kita narik ini juga ikut goyang juga nah itu yang membuat ini menjadi tipis kawat akan mengakibatkan patah di dalam disini tuh yang rata-rata yang disering ditemuin ya tapi kalau misalkan teman-teman kepercayaannya ah standarnya aja disini semua gitu kan ya terserah gitu kan Hai itu kan cara cepatnya sebenarnya mah memasang dari pabriknya itu seperti itu Hai tinggal ini dilepas lagi baru masukin disini ya Hai ini lebih jos pokoknya intinya kalau bisa dirubah seperti ini ya Oke cukup sekian terima kasih next video selanjutnya jangan lupa di subscribe ikut di channel-nya semoga bermanfaat